Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran Akhidah Alak Kelas 11, Bab Tokoh dan Ajaran Tasawuh Bersama Timeline Guru Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar yakni kompetensi dasar 3.10 menganalisis definisi toko utama dan inti ajaran tasawuf Imam Junid Al-Baghdadi, Robiah Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, dan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Ada pun tujuan pembelajarannya Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf Kedua, diharapkan peserta didik dapat mengoraikan biografi toko tasawuf Imam Junid Al-Baghdadi, Robiah Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, dan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Ketiga, diharapkan peserta didik dapat merumuskan hasil analisis tentang inti ajaran tasawuf Imam Junid Al-Baghdadi, Robiah Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, dan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Anak-anakku sekalian, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa Menjernihkan alat, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam Dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam Belajar tasawuf yang sangat penting bagi umat Islam bukan pekerjaan yang mudah dilakukan Ilmu tasawuf bukan hanya teori, melainkan juga praktik Ajaran tasawuf yang murni dari ajaran Islam adalah pemikiran dan praktik tasawuf Yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis Bukan pemikiran bebas yang tidak bersumber dari keduanya Ada banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang lahir dari tasawuf Nah, anak-anakku sekalian, dapatkah kalian menyebutkan tokoh tasawuf dalam Islam tersebut beserta inti ajarannya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut Tokoh tasawuf dalam Islam yang pertama adalah Imam Junid al-Baghdadi Di kalangan dunia tasawuf, Imam Junid al-Baghdadi dikenal sebagai bapak tasawuf modern Ia adalah orang pertama yang melakukan islamisasi atas tasawuf Dan memformulasikan tasawuf dari dasar-dasarnya yang otentik Ia menjembatani antara teori tasawuf dengan Al-Quran dan As-Sunnah Imam Junid al-Baghdadi memiliki nama lengkap Abu Qasim al-Junid ibn Muhammad ibn Junid al-Baghdadi Beliau kemudian lebih populer dengan panggilan Imam Junid al-Baghdadi Beliau lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah Dalam kehidupannya, Imam Junid al-Baghdadi disamping sebagai seorang sufi juga dikenal sebagai seorang pedagang Beliau meneruskan usaha ayahnya yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional Walaupun diberi karunia harta yang banyak, gaya hidupnya jauh dari kemewahan Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin Atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya Dia adalah sufi yang zuhud Dia tidak menyenangi politik apalagi terjun ke dunia tersebut Dia hidup menyibukkan diri dengan memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran Hadapun inti ajaran Imam Junid al-Baghdadi adalah sebagai berikut Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik Kedua, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi Dan ketiga, harus berpegang kepada tauhid Yaitu mengesahkan Allah SWT dengan sesempurnanya Imam Junid al-Baghdadi membatasi jumlah muridnya Yaitu hanya terbatas 20 orang Ia berusaha agar ajaran-ajarannya tidak sampai ke tangan orang awam Agar mereka tidak salah menafsirkannya Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Junid al-Baghdadi ini Menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari Sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanat dari beliau Di kalangan sufi, Imam Junid al-Baghdadi dinilai sebagai guru awal Dan mendapatkan gelar syekh atau penghulu kaum sufi Ada pun tokoh sufi dalam Islam berikutnya adalah Robiyah al-Adawiyah Dalam dunia tasawuf, Robiyah al-Adawiyah dikenal sebagai ibu para sufi Ia adalah seorang sufi wanita yang dikenal Karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah SWT Robiyah al-Adawiyah memiliki nama lengkap Robiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Koisyah Ia lahir pada tahun 95 Hijriyah di perkampungan dekat kota Basroh, Irak Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin Dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara Sehingga ia dinamakan Robiyah yang berarti anak keempat Ia wafat di kota Basroh pada tahun 185 Hijriyah Robiyah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya Inti ajaran tasawuf Robiyah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya Tentang mahabbatullah atau cinta Allah Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta Yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu Cinta karena diriku berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya Pada tahapan ini seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah Dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa Maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman merasakan cinta yang kedua Yaitu cinta karena dirimu Pada tahapan ini Robiyah al-Adawiyah mengalami kasyaf Yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan Yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui bashirah atau mata hati sehingga ia mencapai ma'rifat Tasawuf yang diamalkan oleh Robiyah al-Adawiyah termasuk tasawuf irfani Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Robiyah al-Adawiyah Merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah Ajaran-ajaran Robiyah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi Robiyah al-Adawiyah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya Dan puisi cintanya juga sering dirujuk oleh para sufi lainnya Ada pun toko tasawuf dalam islam berikutnya adalah Imam al-Ghazali Di kalangan ulama islam, Imam al-Ghazali dikenal sebagai Hudjatul Islam Artinya Pembela Islam Istilah Hudjatul Islam di kalangan ulama islam diberikan kepada Imam al-Ghazali Karena ia berjasa mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran islam dengan argumen yang sulit dipatahkan oleh lawan Imam al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali Beliau lahir di kota Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijriah Beliau adalah penulis yang sangat produktif Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya Di antara karya Imam al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulmuddin Artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah Dan dikuburkan di pekuburan At-Tobaron Adapun inti ajaran tasawuf Imam al-Ghazali adalah sebagai berikut Yang pertama, tasawuf yang diamalkan oleh Imam al-Ghazali termasuk tasawuf ahlaki Yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral Kedua, ada delapan makom dalam sufi Yaitu taubat, sabar, syukur, berharap, takut, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah Ketiga, untuk melewati setiap tahapan, seorang sufi harus melakukan riadoh dan mujahadah Adapun yang dinamakan riadoh atau latihan kerohanian Adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban Dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu Adapun toko tasawuf dalam Islam berikutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Awliya Atau Rajanya Parawali Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena ahlak yang terpuji, ahwal, dan karomah yang dimilikinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di kampung Jilan Ibunya adalah Fatima binti Abu Abdillah As-Sumai Seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran, hadis, bahasa, dan sastra Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, bahasa, dan sastra Ia menjadi tokoh utama dalam mashab hambali, sehingga menjadi rujukan dalam mashab ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif Di antara kitab karangannya adalah Haurat Al-Jailani Selama 40 tahun ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasa miliknya Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu Dan bersungguh-sungguh dalam mengajar Memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya Ada pun inti ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebagai berikut Yang pertama, tasawuf yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk tasawuf ahlaki Yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan ahlak Mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makom makrifat kepada Allah Kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ajaran Islam dari dua sisi Yaitu lahir dan batin Lahir artinya aspek formal ajaran fikih Sementara yang dimaksud ajaran batin adalah tasawuf Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja Sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam Yang seringkali tidak menyentuh atas dasar ajaran Islam yang sangat mendalam Sehingga dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam Atau substantif yaitu dengan pengamalan tasawuf Baiklah anak-anak, mudah-mudahan materi ini dapat menambah khasanah keilmuan kalian Terkait tokoh dan ajaran tasawuf Sekian, syukron kasihron Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh